HR Betul Sekarang dari HR jadi stand up comedian Ya Ya how? Tuh lo kan udah kena bla bla yang kemarin narasi Terus kenapa sekarang lo malah ngambil kerjaan dari Kompas TV Show itu lo bisa bilang mimpi lo tercapai gak? Sebagai seorang stand up One of the dream Maksudnya mungkin itu salah satu checklist lah Berarti yang lain itu yang ke New York Hai welcome back This is Murs Room Kerja terus mati belakangan Balik lagi sekarang sama gue Rama Anak intern ceritanya disini Sekarang nih di ruangan kita di Murs Room Lagi kedatangan tamu agung Anjay Tamu agung Yah Duto Triaji Halo halo semuanya Selamat dong Halo Murs Fam Gimana kabar lu to? Alhamdulillah baik Lo gimana ya? Biasa-biasa aja sih gue Biasa-biasa aja ya? Sekarang sibukan lo apa nih? Sekarang tuh gue paling sibuk bikin konten Stand up Terus cari cuan Pokoknya apapun yang bisa dicuanin Bakal gue lakukan sekarang Ya Jadi buat Murs Fam yang gak tau Kemarin itu Duto Sempet ngisi acaranya Town Hall kita ya Akhir Juli kemarin ya Ya betul Itu yang di Dior 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 Jangan sebut merek disini Oh iya Dior Air Oke 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 di Dior Itu Town Hall pertama kalian ya? Betul betul Ya itu seru sih Makasih banget lo Lu keren banget Lu pecah banget pas itu Which Dia pun gue gak dateng Gua kan baru join intern hari ini Oke ya 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 Oke Ada poin Atau beat yang menarik tuh Waktu lu stand up Lu ceritain kalo Background lu itu HR Betul Sekarang dari HR Jadi stand up comedian Ya Ya how? Oke Jadi background gue itu sebenernya Gini Kerjaan gue itu Ganti-ganti Gue tuh kutu loncat Oke Gue tuh karyawan yang kutu loncat Bukan cuma Perusahaannya Tapi jabatannya Jadi Oke Jadi gini Background gue itu sebenernya Gue kuliah teknik geologi Oke Maco banget anjir Nah Maco banget ya tuh Ya kan Tiap hari push up Tapi Setelah gue lulus Akhirnya gue dapet kerja Jadi headhunter Oke Nah itu pun juga ada lesannya Kenapa gue kerja jadi headhunter Kenapa tuh? Karena gue pengen tau Gaji orang-orang di industri itu berapa Oke Oke Jadi langsung keliatan jelas ya Betul Gue tuh nyari pekerja Karena kan gue basicnya geologi Masuk ke industri teknologi Gue gak tau deh Gak ada gambaran sama sekali Ini kalo orang kerja di teknologi tuh Pekerjaannya seperti apa Yang gue tau cuma programmer doang pada saat itu Makanya gue masuk headhunter Gue jadi terpapar Oh ternyata ada yang Jadi programmer Ada yang jadi QA Ada yang jadi product manager Blablabla Blablabla Dapet lah gue nih Nyari Pekerjaan Yang kerjaannya tuh gak begitu Effort banget Tapi gaji gede Apa itu? Product manager Ah Makanya abis itu di linkin lo Lo tulis Gue jadi PMO ya? Gue pindah jadi product manager Kalian banget lo tau gajinya Betul Terus gajinya bener sesuai sama Mantep Mantep gajinya Terus kenapa lo keluar? Oh itu saya dipecat Ya Ternyata gak segampang yang saya pikirkan ya Nah ya jadi Basicnya dari situ Sampai akhirnya ya sekarang stand up Ah i see Terus Kalo misalnya nih Mursfem juga yang ngikutin ya Akhir-akhir ini tuh Sempet ada Viral gitu loh Soal background checking Ok Background checking nih Kalo mau ngelamar kerja Banyak yang ngeluh Gak lolos di background checking Ya Ya Kena apalah Ya bekas pinjol lah Segala macem Lu sebagai headhunter Waktu dulu ngelakuin itu gak sih Toh? Eee Background checking Itu pasti Pasti itu Maksudnya Gue Karena kan gini headhunter itu kan Gue kerja buat klien Kita kan agency recruitment Oke ya Jadi kita kerja buat klien Kita gak mau nanti Talent-talent yang masuk itu Ternyata dulu Mantan kriminal Atau pernah Eee Nipu orang Gitu tuh kita sangat menghindari Makanya kita pasti background checking dulu Kita Minimal nanya lah ke Temen kerjanya dulu Berarti Background checking paling sederhana itu Lu kontak rakan kerjanya gitu? Ya Tapi itu untuk yang level atas-atas ya Maksudnya untuk yang manager ke atas Untuk yang staff-staff mah Ya udah itu mah mau di background checking juga pasti Jelek-jelek semua Ya maksudnya gak punya referensi yang cukup besar ya kan? Hahaha Jadi makanya diambilnya Kalo misalkan nih Gue nyari VP untuk perusahaan apalah gitu Baru itu kita lakuin background checking Ini bener gak dia kerjanya Sebagai VP tuh Kompeten atau enggak Atau misalkan kayak Dia sebagai VP tuh Pernah ada masalah atau enggak Itu sih yang kita lihat Eee Kalo boleh tau gimana sih cara ngeliatnya? Maksudnya ada tahapan-tahapan aja Terus aspek mana aja yang lu cek tuh? Untuk background checking Betul Yang gue cek tuh Biasanya kan pasti Misalkan nih orang mau daftar Itu kan kita ngasih form ya Ngasih form itu tulis nih Ada gak kontak kolega lo yang bisa dihubungin? Mantan atasan atau mantan Ya Dan itu pun juga sebenernya Tujuannya untuk kita sebagai headhunter Dapet talent baru Oh Ngisi database Ya Jadi misalkan nih Lu mau Lu gua Eee Kontak Ya lu gua kontak Halo mas Eee Kita dari Bla 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 ini Mas lagi buka opportunity gak? Nah Misalkan lu bilang buka Oke Kita interview Terus Mas minta dong Kontak temennya buat background checking Nah kontak temen lu itu Bakal kita telfon Untuk kita tawarin pekerjaan juga Juga Tapi tetap ditawarin juga kan yang pertama di approach sama lu Betul Jadi kita lempar sebanyak-banyaknya Ah Ya 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 Selain itu ya untuk Untuk nanya-nanya lu dulu kerjanya seperti apa sih? Hmm Oke oke Jadi itu betul bener-bener penting ya sebenernya ya? Ah Penting ya tau Karena agak susah juga maksudnya Yang kita telfon kan temen lu Ya temen lu kan bisa lu kasih tau Ntar kalo Ini ada orang namanya Duto Triaji Nelfon lu bilang aja ya Ya gue bagus-bagus gitu loh Karena sebenernya bisa seperti itu Jadi Sebenernya agak kurang valid juga Oke Ya Ya formalitas saya sih sebenernya Hmm Oke Tapi itu works gak? Pas akhirnya orang itu udah lu kasih offering Hmm Dari klien lu itu ada kayak Kok dia gak begini? Gak kayak yang kita cari gitu-gitu selama ini? Ada gak? Oh banyak Banyak Maksudnya setelah pindah Setelah masuk ke kliennya Ternyata orangnya tolol Banyak itu Banyak Ya Kalo itu Ya Kan keliatan Ini orang lolos probation atau gak Makanya ada probation dulu kan Kalo emang tolol ya udah pasti gak lolos probation Dan itu bukan salah kita biasanya Kita masalah orangnya Ini orang emang tolol Ya Karena banyak loh maksudnya Kan sekarang Boong tuh makin gampang gak? Itu Ya kan? Maksudnya lu CV sekarang tinggal edit-edit tulis Iya Saya berpengalaman sebagai senior software developer disini blablabla X X ini X ini Yang di LinkedIn yang panjang banget ya X X mana aja ya Ya Itu kan tapi kita gak tau Mereka selama kerja disana tuh Bener-bener kerja sesuai yang mereka tulis atau bukan Ya kan? Mereka bisa aja kayak nulis Saya membuat perusahaan ini naik revenue 200% Padahal sebenernya yang bikin naik 200% nya itu bukan dia Iya kan? Tapi dia cuma nge-claim Ya bisa Bisa seperti itu Jadi makanya banyak yang tolol-tolol anda talent Bukan gue yang ngomong Nah Pas kemarin lu town hall lu cerita tuh Ada yang apply Tapi fotonya berempat Apa hal-hal absurd yang lu temuin sepanjang lu jadi Headhunter? Wah banyak banget lagi Ya sebutin aja Pertama itu yang foto berempat itu Akhirnya lu invite gak? Buat Enggak Oh kagak Yang gue empat-empatnya lu undang Ya ada yang Kayak misalkan nih Dia ngasih CV Terus kan nulis moto ya Nulis moto? Ya Jadi Foto hidup gitu Kalau misalkan lu liat di LinkedIn Itu kan bawahnya biasanya suka ada foto Terus bawahnya adalah pekerjaan dia kan Tapi ada orang-orang tolol yang nulis moto hidup Oke Moto hidup tertol apa yang pernah lu temuin? Waduh apa ya? Ya moto-moto hidup standar lah Oh Ya Bahkan ada yang jualan Jadi nulis kayak Ini demi Allah Ini gue sampe bawa-bawa Tuhan loh disini Ya Dia nulis Ini Jualan alat pembesar organ vital Kayak anjing Paru-paru Oh paru-paru 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 ya Nebulizer dan sekitarnya gitu Betul Misalkan sekarang lagi Covid Katanya kan paru-paru menyusut Nah dia jualan itu Alat pembesar paru-paru Dan kontol Keluarnya juga itu Tapi lu beli akhirnya? Yang paru-paru beli Yang kontol enggak? Enggak Nah itu tuh hal-hal aneh yang maksudnya Sering ditemuin lah Maksudnya gue juga Bahkan bukan cuma Hal-hal orang-orang ngeselin itu ternyata juga banyak Betul Dan biasanya Ini yang gue perhatiin juga ya Biasanya tuh orang-orang ngeselin Atau talent-talent ngeselin Itu adalah talent-talent yang Sebenernya jabatannya gak tinggi-tinggi amat Ya Tapi nuntutnya banyak Betul Nih gue kasih tau ciri-ciri ya Gimana? Jabat-talent gak tinggi-tinggi amat Tapi kerjanya di perusahaan yang besar Itu biasanya songongnya minta amun tuh Ah Yang ngerasa gede karena perusahaannya gede gitu Ya Tapi maksudnya baru kerja disitu setahun dua tahun Bahkan belum jadi manajer Maksudnya kalo Justru deh misalkan gue telepon talent yang manajer Atau keatas Itu tuh orang yang humble Kayak oh yaudah mas Telepon jam segini jam segini segini Gue pernah telepon orang baru kerja sekitar lima bulan Ini di perusahaan gede Ya Big 4 Oh Big 4 ya Gue telepon Terus kayak Dia bilang Mas saya mau di interview Tapi saya cuma mau di interview Gue pake bahasa Inggris Mas saya Weh Weh Terus Terus Ini buat yang gak tau Headhunter itu Biasanya naikin sekitar 30% Itu normalnya lah Kecuali lo talent yang bener-bener Ya udah level VP dan lain-lain lah Itu kan soalnya udah jabatan Strategis ya Strategis ya Sedangkan anjing baru lima bulan kerja disitu bang Satu minta naik 70% Mas gue bilang kan Mas kita mungkin bisa naikin di 30% 20% Bukannya kita gak mau Bahkan kalo mau Kita pengennya mas naik 200% mas Karena komisi kita Headhunter Itu dari gaji yang dia dapet Ah Jadi kita pengennya juga naikin setinggi-tingginya Oke oke Tapi gak bisa Karena Tadi gue bilang Mentoknya 30% Terus dia bilang Wah Kalo gitu mas Bom-bom waktu saya mas tutup masuk jepret Ya Allah Sebuah santun yang luar biasa Ya Allah Patut ditiru nih Untuk talent-talent tololain Itu pentingnya background checking temen-temen Ya Untuk menghindari ketololan ya Aduh Orang-orang kayak gitu tuh Yang ada suka Bikin marah-marah sendiri Oke Ini juga pas nih Kebetulan juga Berapa hari lalu Elon Ya Lu follow gak? Elon Mars Lu kan karyawan sini ya Elon Mors Oh Elon Mors Oke Karena Elon mas Masa gue sebut disini nama aslinya Oke Elon ya Terus Dia sempet ngebahas kan Soal Ada yang gak diterima nih Karena pas interview Dia ngeluh Lu buang-buang waktu gue Dengan gak ngasih tau gaji di awal Offering gaji di awal Itu tuh kenapa sih Headhunter atau rekruter itu gak Suka banyak yang gak ngejelasin Gak Gak apa ya Gak terbuka gitu soal gaji di awal Kan kita emang kerja kan Ya murni untuk uang kan Oke Kenapa headhunter atau rekruter itu gak ngasih tau gaji di awal Iya mostly ya Gak semuanya pasti ada yang ngasih tau kan Karena gue pun juga kadang kayak gitu Kadang ngasih tau kadang enggak Dan alesannya itu adalah Karena Biasanya yang ngasih tau ya Itu gaji gak gede-gede amat Yang gimana gimana Misalnya nih Misalkan nih gue dapet klien Misalkan cuma ngasih budget Kita cuma bisa bayar Untuk talent baru ini 6 juta per bulan Oke Itu kan maksudnya masih range Belum yang begitu besar kan Jadi biasanya gak kita kasih tau Cuman Kalo misalkan nih Perusahaannya perusahaan gede Kita bisa ngasih gaji 70 juta per bulan Itu yang kita jual Ini mas gaji disini 70 juta loh mas Mas mau atau enggak Oke Jadi tergantung dari Perusahaannya itu bisa ngasih gaji seberapa Oh jadi kadang dari perusahaannya juga mintanya Ngasih tau nya cuma bisa segini gitu Makanya lu tutupin di awal Kan kita nanya budget dulu kan Ini budgetnya berapa nih Ah iya 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 Kalo misalkan ya tadi gue bilang Kecil Kita pun juga agak Ngenes Gak enak Ngomongnya kayak anjing 6 juta per bulan Mending lu sewa Outsource dari India Maksudnya kayak gitu-gitu loh Gak senang nih dibalut gak berkata kasar Oh gitu Jadi itu sebenernya alesannya Tapi itu kalo gue ya Gue gak tau kalo yang lain-lain Soalnya tadi gue bisa nyimpulin Kalo lu gak tau gaji Gak ada kasih tau gaji di awalnya Lu gak seworth itu bro Gitu Lu girang banget sih Soalnya gue gak pernah kasih tau di awal kalo apa Gerti gaji gue gak worth Bukan gaji lu Gaji dari perusahaan Ah iya bener ya Bener Tapi kalo lu ngerasa gitu juga gak apa-apa Angsan gue cuma jadi anak intern Oke Tadi kan lu juga bilang mundur nih Biasi lu geologi Geologi Jadi Recruiter jadi headhunter Terus jadi PMO Kenapa lu gak sejalur aja gitu Di geologi terus? Jadi bank maksud gue Tapi emang anak teknik masuk ke bank Jurusan apa aja diterima di bank gitu Tapi gue gak diterima Tapi gue gak diterima sayangnya Maaf Dan lu masih bingung kenapa jadi intern Gue masih worth itu Berarti apa Kenapa gak di geologi terus? Di pekerjaan geologi terus Atau gimana? Betul kan lu jurusannya geologi Sepengetahuan gue kan Biasanya orang suka sejalur pagi yang sains gitu kan Enggak itu doang Emang pergolan gue kecil aja dunia gue sempit Oke Jadi Kenapa lu gak milih untuk sejalur sih bro? Bukan gak milih untuk sejalur Emang ada yang nerima lu? Iya Soalnya gini pas gue lulus Gini gini Gue geologi itu peminatannya ke perminyakan Jadi kan geologi itu dibagi-bagi Peminatannya itu ada yang ke tambang Ada yang ke perminyakan Nah gue tuh ngambil perminyakan Oke Pada saat gue lulus Industri minyak Oh lagi jatoh Oh iya iya Gue inget ya Around 2016, 2017 itu lagi jatoh-jatohnya ya Lagi jatoh Maksudnya jadi Mungkin kalo sekarang orang bilang Tech winter, tech winter Waktu itu oil winter Pada saat itu Jadi semua perusahaan perminyakan terutama itu Gue keterima intern di Chevron Di Chevron pas gue keterima intern PHK 5.000 karyawan Tapi lu di PHK juga? Gue berhentiin intern gue Oh Iya karena mereka memang lagi istilahnya ya Efisiensi ya? Iya lagi efisiensi Nah jadi itu berlangsung cukup lama Gue nganggur tuh satu setengah tahun Berarti lu dari intern aja udah di PHK ya? Betul Gue udah terbiasa jadi Udah Iya jadi gue udah terbiasa Dari dulu Dari intern Bahkan internnya udah kena PHK Jadi lu juga masih sadar Kenapa? Orang magang tuh bisa kena PHK Oh iya bener Anda kan disini magang ya Tolong Mursfam Disukai video ini biar saya bisa jadi full time ya Terus gimana akhirnya lu jadi seorang stand up komedian nih? Kalo itu mah dari sebelum gue lulus kuliah Oh kayaknya dari sebelum lahir? Engga Jadi dari pas gue kuliah Gue tuh nontonin Kayak video-video stand up gitu Bokep? Anjir nonton video bokep Kenapa jadi pengen stand up komedian? Nonton video stand up Terus Kayaknya bisa nih gue gitu loh Kayaknya bisa? Iya Jadi lu merasa diri lu lucu? Ya pada saat itu iya Gini Gue tuh orang yang jarang ngobrol sebenernya pada saat itu Ah lu introvert juga kayak gue ya? Betul Gue Iya bener gue bisa dibilang introvert Plus gue tuh Agak awkward Dulu Kalo lu liat dulu Maksudnya gue yang sekarang Itu sangat berbeda jauh dengan gue yang dulu Oke Gue dulu tuh Gak berani ngomong Gue ngobrol sama orang baru itu keringat dingin Semparah itu Jadi Ketika gue mikirin hal-hal lucu Misalnya di tongkrongan Atau di tempat-tempat yang Ya Lagi-lagi ngumpul-ngumpul gitu lah Gue tuh gak berani ngomong Jadi Semua di otak gue doang Jadi lucunya tuh di kepala gue doang Jadi lu yang ketawa sendiri? Iya gue ketawa sendiri Jadinya Udah diem tawa sendiri aja Gue gak mau buat temen namanya kayak gitu Tapi itu persis Persis kayak gitu gue Gak kebaik Maksudnya dari intern udah di layup ya? Hahaha Nah jadi Gue mikir kayaknya bisa nih gue Terus gue ngetes Ngetesnya gimana? Di open mic Di open mic Gue tuh dulu pertama kali di open mic jack team Stand up indo jack team Untungnya Pertama kali gue open mic itu lucu Orang ketawa Tapi murni ketawa bukan? Murni ketawa Enggak Karena kita bisa ngeliat orang yang Misalnya penonton yang murni ketawa karena Jadi penonton stand up tuh Bajingan loh Udah nonton lu dikatain bajingan Iya Penonton stand up tuh kadang Terutama yang open mic sih sebenernya Gimana gimana? Soalnya kadang kalo open mic Itu kita tampil di cafe Di cafe dimana Orang dateng kesitu Bukan untuk nonton open mic Untuk ngongkroh Oh iya bener-bener Lagi asik ngobrol ngopi ngudut Tiba-tiba ada orang Hei Gini-gini Orang dateng naik Gue kesel ya Yaudah lo turun kalo kesel Sampai dateng situ Gue bingung kayak Yaudah Piring Pegangan Nah itu tuh Jatuh Jadinya Ketika ada jokes gue yang kena Itu tuh murni karena mereka perhatiin Jadi itu yang kayak Oh nyata Penampilan pertama gue cukup oke Walaupun Sebenernya kalo dipikir-pikir Gak yang pecah-pecah banget Cuma setidaknya gue dapet ketawa 3-4 lah Ah Yang sekalian proven kalo Lo tuh emang bisa melakukan hal tersebut ya Betul Terus karena itu tuh Jadi Kecanduan Gue baru denger ada orang kecanduan stand up Kecanduan ketawanya Kecanduan dapet ketawa Karena kalo misalkan lo coba Itu diatas panggung Lo dapet ketawa Itu tuh nyandu Iya iya bener-bener Gue tau rasanya Nyandu Jadi ketika Oh nih kayaknya gue bisa Gue pengen coba lagi Abis itu penampilan kedua Ketiga keempat Kelima Ape kesepuluh Ngebomb Dan itu semua terjadi pas lo masih Belum beres kuliah tuh Belum Mental gue makin hancur kan Udah industri minyak jatuh Kok gue stand up gak lucu-lucu nih Anji Sebenernya gue ngapain sih dihidup ini Nah itu jadi Tapi karena masih ada rasa penasaran kayak Kayak gue yang pertama tuh lucu loh Kenapa ya itu gak bisa keulang lagi ya Karena first impression lo udah Berkesan banget ya Betul Jadi ya makin penasaran Jadi ngulik-ngulik lagi ya udah Sampai sekarang Udah keterusan Jadi udah pilihan karir Oh gitu Oke oke Kalau misalnya Lu kan udah berpengalaman nih ya Udah 40 tahun berkecimpung di dunia ini kan Anjing 45 Udah 45 tahun berkecimpung di dunia ini Sedangkan buat gue pribadi nih Background gue kan teater ya Gue gak pernah ngelawak maksudnya Jadi gue cuma tau ya kalo apresisi di peronton tuh kayak tepuk tangan Atau kalo lagi yang bikin heboh pada ikut heboh kan Nah lucu itu kan subjektif ya bro Gimana sih indikator takarannya tuh sama lu saat bikin materi tuh Kan gue juga pernah bikin naskah ya Maksudnya gimana lu bisa yakin kalo ini tuh beatnya tuh lucu gitu Kalo itu biasanya dari gue sendiri itu gue nganggep itu lucu atau engga Jadi sebenernya kalo misalkan nulis itu gue adalah bikin ketawa diri gue sendiri Oh jadi sebelum stand up ke orang lu stand up sendirian Betul jadi gue nulis Wah ini lucu nih gitu Terus pas dibawain gak lucu Anjing nyata salah pikiran gue nih gitu loh Jadi itu tuh ada proses trial and errornya ya Oh iya itu jelas Maksudnya stand up pun juga ngajarin gue gitu kayak Untuk gagal setiap hari Bisa loh misalnya gue seminggu open mic 7 kali 7-7 gak lucu Bisa jadi makanya gue mulai terbiasa untuk kayak Ayodah kalo gagal cobain lagi lah Gagal cobain lagi lah Gue gak tau itu hal yang baik atau buruk ya Itu juga alasannya kenapa banyak stand up comedian yang depresi Tapi lu depresi gak? Masih aman sih kayaknya sekarang ya Kalo sekarang masih aman gitu Gak tau kayak besok ya Jadi gelap banget di podcast Kenapa jadi gelap banget Tapi itu maksudnya jadi kayak ngetes Ini bisa bikin gue ketawa atau gak Nah lama-lama itu instingnya terbangun Oke oke Kayaknya kalo gue ngomong gini Penonton ketawa nih Dan ngeliat dari penonton juga Oh jadi materinya itu nyesuaiin sama penontonnya juga Betul, betul Termasuk kalo lu lagi open mic di tempat cafe yang random gitu Juga lu merhatiin penontonnya kayak gimana? Betul, mau gak mau Jadi misalkan Dan bukan cuma orang-orangnya doang Tapi situasinya Situasinya Situasi cafe seperti apa Furniturnya gimana? Furniturnya kayak misalkan di Dion kemarin Sampingnya ada kolam ya Itu kan aneh banget ya Iya maksudnya sama stand up Sampingnya kolam ikan Nah itu kan bisa jadi mainan Nah itu yang harus peka disitu-disitunya Jadi memang harus punya sense of Peduli sama hal-hal sekitar Dan biasanya ya maksudnya Orang kan ketawa tuh Ada yang karena emang Wah lucu banget nih Konyol Ngakak online Kocak banget gitu Itu kan ngetiknya doang Mukanya diem aja kan Ada yang seperti itu Sama ada yang Orang ketawa karena relate Ah iya 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 Ya maksudnya yang kayak di Dion kemarin Kayak ngomongin tentang kolam ikan Gue yakin semua orang disana tuh mikirin hal-hal yang sama Ini kenapa dong kolam ikan Random banget ya Tapi gak ada yang ngomongin Jadi ketika ada yang ngomongin Langsung kayak Ah kena nih Gitu Gitu Jadi tergantung situasi sih Apalagi lu biasanya teater kan Lu pernah nulis script Mungkin bedanya adalah Kalo misalkan lu teater dan gue stand up adalah Gue mau gak mau harus nulis script Tiap berapa detik harus ada ketawanya Kalo lu kan sebenernya membangun tensinya kan Nah kalo stand up itu adalah Tensinya itu dibangun bentar Dipatahin lagi Dibangun bentar dipatahin lagi Soalnya kan emang kalo di teater kan skemanya Kayak intro Terus akhirnya jadi Puncaknya abis itu turun kan Ngelandar Kalo lu naik turun naik turun naik turun gitu Naik turun naik turun Ya bener 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 Ya kayak gitu Oh gitu ya iya cara bikin beatnya ya Terus apa hal-hal Berarti hal-hal yang menginspirasi lu dalam bikin Naskah itu emang dari kehidupan sehari-hari aja tuh Ya dari kehidupan sehari-hari aja Kalo gue biasanya sih dari situ Maksudnya dari Ngeliat Kelakuan orang seperti apa Terus kelakuan temen-temen gue Kelakuan bos gue yang kayak anjing Kalo bos nonton gimana? Kan gue udah gak punya kerjaan sekarang Oh iya Nah jadi hal-hal seperti itu biasanya jadi Bahan gue untuk membuat materi I see Terus kalo misalnya Di acara lu Buat Munsfar yang gak tau ya Duto mau bikin acara sendiri nih Pede lu dia lu Ini suatu achievement ya? Bisa dibilang iya Tapi sebenernya gue tuh udah lumayan sering bikin acara Untuk bikin acara stand up ya Tapi yang solo ini baru sekarang? Yang solo baru sekarang Jadi dulu tuh gue Pernah bikin Gue punya kayak Kolektifan namanya Komedi Jangkis gitu Itu emang kerjanya tiap bulan bikin acara Jadi Untuk bikin acara Gue udah lumayan pede Ngumpulin orang-orangnya Cuman karena ini sendiri Dan gue Sejam lebih Itu yang gue masih Berusaha kayak Ini gimana cara buatnya nih Gitu loh Tapi Sebingung Sama gak bingungnya Sama waktu lu stand up depan orang PHK Kalo yang depan PHK itu ya Itu Itu anjing sih Itu anjing sih Ya 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 Karena gini Orang mungkin gak tau nih Orang mungkin gak tau Bahkan gue rasa Lu pun juga gak tau Kejadian aslinya seperti apa Gimana gimana sih? Jadi Gue pada saat itu lagi kerja Emang bos gue tuh gak memberitahu Itu bakal Ada PHK tersebut Jadi Bos gue itu ngajakin Hari Jumat Town Hall Oke Ya Tapi emang gak kecium sama sekali kan Biasanya kalo udah mau PHK kan Suka kecium Gitu Mungkin masih denial kali ya Ah Masih denial kayaknya Kayaknya masih back-back aja Soalnya itu Kalo sekarang nih Kalo sekarang mungkin kecium nih Karena covid dan lain-lain Itu kejadiannya sebelum covid loh Maksudnya sebelum covid Perusahaan itu udah PHK Emang visioner dia Udah tau nih mau mau covid Jadi PHK duluan Senior layoff Ya Senior layoff Ya jadi kita pun juga gak ada Kayak Gak ada pikiran Oh nih Mau town hall PHK nih Belum-belum terbentuk mindset seperti itu Ya Jadi pada saat itu yaudah town hall biasa Terus Pas lagi town hall itu bos gue tuh ngajakin Eh bukan ngajakin Manggil-manggilin orang Buat ke ruangannya Lagi pas lagi town hall Oh gitu Jadi bos gue tuh manggil Ini Tolong ke ruangan saya Gitu Ke ruangan Dateng-dateng Eh masuk ke ruangan Balik-balik ke town hall Bawa surat Gitu loh Oh satu-satu langsung itu Wan-wan-wan dikasih Satu-satu Oke terus Nah gue pada saat itu bertindak sebagai MC plus telekomedia Jadi gue mimpin acara plus disuruh tampil di akhirnya Gitu Jadi lu Tapi lu di PHK juga Gue gak Oh lu gak lu selama disitu Gue gak disitu Tapi lu disitu untuk menghibur Untuk menghibur ya Untuk menjadi bandut Terus Terus Apa yang lu ceritain biar mereka terhibur hari itu Gak ada Gak ada Gak terhibur mereka Serius gak terhibur Iya Maksudnya deh Gimana caranya orang mau terhibur Kalau Maksudnya Lu punya pacar atau gimana gitu Lu putus Terus tiba-tiba ada orang dateng kayak Hehehe Ini masih kesul kan Iya kan Nah jadi yaudah Yang gue lakukan disana adalah Gue profesional aja Gue sesain materi gue Ampe 15 menit Itu 15 menit terlama dalam hidup gue sih Itu rasanya gue di atas tuh kayak Ini gue tampil sejam apa gimana sih di Responnya gimana mereka Udah Ya pada nangis Ada yang Yang gak merhatiin Ada yang mungkin kayak Ini Udah ngiris nadi gitu Hampir Hampir itu Ya ini kok podcastnya dark banget Ada ngomongin depresi Ini senadi Jadi Setelah itu selesai Untungnya gue tuh gak di PHK Oke Tapi gue itu memang Eee Jadi Pindah posisi Harus aku ngusir itu PM Hmm Yang gajinya gede itu Ya Gede banget dong lah Sombong banget Ngomong ke pengangguran kayak gitu Eh ke anak intern Tauan deh pengangguran Jadi ya ke situ Gue dipindahin posisi Jadi Namanya Eee Project blablabla Blablabla Yang intinya adalah tugasnya Mencegah perusahaan itu Untuk bangkrut Oh Seperti itu ya Ya setelah gue dikasih Jabatan itu Seminggu kemudian gue resign Anjig ngapain gue bantuin perusahaan lo Biar gak bangkrut Nah karena gue Gue ngerasa Itu bukan tugas gue Oke oke Iya bukan tugas gue Tugas gue disini adalah sebagai PM Jadi Setelah gue dikasih Nih Tok Lu gue percayakan Untuk membuat perusahaan ini tidak bangkrut Terus lu ngapain pak Iya terus lu ngapain Kan lu yang Co-foundernya Iya kan Nah itu Itu memang Emang perusahaan aneh sih itu Itu perusahaan aneh Ya lu nya juga aneh sih Ya udah Kayak itu Pada saat itu gue resign Oh gue kira di Setelah itu tuh lu kena PHK juga Jadi bukan disitu yang di PHK nya ya Kan PHK pertama pas lu intern Iya PHK pertama pas itu Terus yang terakhir lu Kan lu sempet cerita kan Kalau lu tuh udah Jalan berapa bulan itu Udah di PHK Sekarang fokus ke stand up Oh kalau itu di Pecat lebih cepat ya Jadi kalau itu memang Emang udah ketahuan sih Gue bakal dipecat Oh Karena jadi Gue tuh dulu Eh gue terakhir kerja itu Di perusahaan Multinasional Company Anjay keren banget Nah Sebut merek Nah Ya Sebut merek gak tau Nah jadi gue kerja Ya Ya gue Gue anak banyak Itulah kayak Merilah seluruh Rakyat Indonesia Merilah di politik itulah Oh gitu Nah jadi Gue disitu Dan Pada saat itu ya Gue tuh udah sering ditegor sama HRD nya Karena Gue tuh selalu Berdiri di dua kaki Emang Jadi pada saat gue kerja disana Gue tuh juga nge-host Untuk Narasi TV Oh Ya Oke kompetitor ya Betul I see Gue nge-host sana Padahal gue nge-host di Narasi itu Sebelum gue Tapi kan berarti pas lu masuk Mereka udah tau dong Lu udah disitu Iya Tapi kan maksudnya Itu baru jadi masalah Setelah gue jadi karyawan disana kan Walaupun sebenernya mereka pun juga kayak Yaudah lah Tapi jangan Jangan sampai ketauan nama ini Ini ya toh gitu Kan tetep kelihatan aja kan Justru gue malah pengen ketahuan Gitu loh Kalo gue gak pengen ketahuan Gak pengen gue mah host Iya gak Oke Terus Setelah itu Itu udah sering kayak jadi omongan Baru Beberapa lama setelah itu Gue tuh ikutan Suci Oke Suci Kompas TV Gue tuh selama gue 6 tahun stand up Gue gak pernah ikutan Suci Gak pernah daftar Emang belum ada minat selama 6 tahun itu Belum ada minat Karena gue tuh dulu Masih kayak mindset Musisi indie lah Gue gak mau masuk ke industri TV Ya anti kemapanan Gitu-gitu loh Jadi masih kayak gitu Sampai akhirnya ya pas tahun kemarin itu Gue mikir apa Tes aja kali ya Toh gak ada salahnya juga Akhirnya gue ngetes Dapetlah silver ticket Wow keren banget Besoknya audisi lagi Dapetlah golden ticket Ke Jakarta lu akhirnya Kan emang di Jakarta Oh iya Iya emang di Jakarta Oh di Idol kan ke Jakarta ceritanya Setelah dapet golden ticket Dari Garut gitu Enggak Oh iya enggak Maaf Gue inget Hitler maaf Tiba-tiba Sorry Hitler mati di Garut Lanjut aja tau gak apa-apa Setelah dapet golden ticket itu Barulah ketahuan Sama yang orang hire di MNC ini lagi Toh lo kan udah kena bla bla yang kemarin narasi Terus kenapa sekarang Lo malah ngambil kerjaan dari Kompas TV Kan jatuhnya kurang ajaknya Ya kan Nah akhirnya baru dikasih ultimatum Kasih surat resign Jadi gue dikasih surat resign itu bukan gue yang bikin Dikasih Nito surat resign Terus lo tanda tangan Disuruh pilih ini lo tanda tangan sekarang Lo sore ini langsung cabut Oke Jadi gak ada notice-notisen Gak ada Jadi pilihannya adalah Kalau lo tanda tangan Udah lo malah hari ini hari terakhir lo Terus gue mikir Mungkin ini memang saatnya gue mengejar mimpi gue ya Iya Tadi kata lo gak berminat Iya Ini mungkin saatnya gue mengejar mimpi gue nih Itu memang jalan Tuhan untuk mempertemukan lo ke suci ya Dan itu menurut gue alesan resign yang keren sih Resign karena ikutan suci Keren ya sih Ya bener Keripada resign karena Aduh ini rumah kejauhan Kan agak males ya Oh iya Atau males transit dimanggarai Betul Tanya lo resign kenapa Sorry bro ngejar mimpi Itu kan keren 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 ya gitu loh Akhirnya udah gue tanda tangan Gue ikutan lah ke karantina suci Jadi setelah dapet silver Dapet golden Itu ada babak terakhir Namanya pre-show Itu penyaringan terakhir Tapi udah ditampilin di TV Ikutlah gue pre-show itu Itu ada sekitar 25 orang Dipilih cuma 13 Terus lo kepilih? Kagak Iya Jadi buat apa saya resign Mimpinya jadi tinggal mimpi aja Betul Langsung luntang lantung gue Jadi udah gak terima suci Kerjaan pun hilang Akhirnya udah Sampai sekarang kayak gitu Jadi Tadi tuh sebenernya gue mau nanya sih Karena kan Keren banget lo udah berapa bulan tuh bertahan hidup dari stand up Kali aja sobat-sobat lay off Yang lain Tertarik nih untuk mengembangkan Karin menjadi seorang stand up comedian Ternyata saran dari Duto sendiri ya Jangan Jangan tolong Itu pilihan rire yang buruk Jangan stand up comedian Jadi itu bukan pilihan karir yang baik Enggak 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 Mendingan jadi kreatif lah Mendingan jadi anak kreatif dan lain Bukannya lu takut ketambahan saingan? Lu jangan-jangan yang orang Enggak Itu juga Tapi bukan itu masalahnya Bukan itu alasan gue Tapi memang ya Apa ya Maksudnya Karena mungkin keliatan Yang kalian lihat itu adalah yang di TV Depresi belakang-belakang yang ngeris nanti enggak Iya maksudnya Kalau misalnya kita lihat musisi Jangan lihat Dewa 19 Salon 7 Jangan lihat itu aja Tapi yang lihat kayak musisi di Pandeglang Hidupnya kayak gimana tuh Musisi di yang dibawa di underground mulu Itu kan hidupnya susah ya Nah itu tuh yang Kadang orang enggak lihat Jadi main nyemplung Dan akhirnya malah susah sendiri I see Berarti kalau misalnya akhirnya lu bisa ngadain solo show Itu lu bisa bilang mimpi lu tercapai enggak? Sebagai seorang stand-up One of the dream One of Maksudnya mungkin itu salah satu checklist lah Berarti yang lainnya itu yang ke New York Itu ini gara-gara Panji nih Loh gue kira itu beneran lu serius mau berkarir di New York Sebenernya gak pernah kepikiran secara kayak Gue pengen ke New York gitu Itu tuh murni gara-gara Yang pas Mas Panji ke New York Itu gue Whatsapp Kayak Mas keren lu ke New York Ya udah basa-basi aja Keren lu ke New York Di sana gimana mas? Dingin gak? Gitu-gitu loh Pertanyaan basa-basi Lu tau basa-basi Lu tau basa-basi gitu Nah Si Mas Panji itu nangkepnya Gue pengen berkarir di New York Karena dia pikir Lu ngapain nanya-nanya Lu pengen berkarir di sini Gitu Gue kira itu beneran loh Enggak Itu murni pertanyaan basa-basi aja Cuman untuk kayak misalkan open mic Atau bikin show sesekali Datang ke sana Terus kayak cobain stand-up di sana Mungkin iya Mungkin ada Possibility saat ke sana ya Cuman untuk berkarir di sana Untuk kayak Ngejer Stand-up di sana Itu kayaknya belum sih Kalo sekarang Gak tau gue kalo misalkan Ini kali besok berubah lagi Iya dan maksudnya Gue pun sekarang juga masih susah kan Indonesia susah Kenyuyuk makin susah gue Ngapain gue harus jadi gembel Sebelum nyuyuk New Delhi aja dulu cuman Ini juga susah gue Maksudnya kalo dibilang main kenyuyuk Mungkin gak sekarang Gak sekarang Cuman untuk coba stand-up mungkin iya Oke Sekarang lu One of your dreams ya Has been achieved Bikin solo show Ya Apa challenge-nya dalam bikin solo show? Bikin materinya sih Bikin materinya Udah jadi belum? 70% lah 70% Masih belum jadi 100% Maksudnya masih Ada beberapa materi yang belum rapih lah istilahnya Kalo kayak gitu QC lagi anjir Ada QC nya gak sih? Langsungnya lu minta orang Untuk ngecekin Ini udah oke belum sih Gini-gini kerjaan gue Apa materi gue Atau enggak? Ada Pas gue pun mik Ngetes Ngetes di penonton langsung QC nya itu di penonton Ya Jadi yang unik dari stand-up ini yang gue rasa ya Penonton itu bukan cuma sebagai penonton Tapi mereka sebagai editor Ya biasanya kita lempar Kok gak kena dengan mereka? Nanti kayaknya gue ada yang salah diri gue Nah itu tuh yang biasa ketahuan Walaupun memang malu kalo gak kena ya Akhirnya jadi ke filter sendiri tema yang cocok ya? Betul Ya 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 Dari situ keliatan Oke solo show lu ini acaranya namanya 30 Under Pressure Ya What kind of pressure? Ya pressure dari motivator yang bilang Kamu 30 tahun belum punya 1 miliar Kamu 30 tahun masih tinggal sama orang tua Maksudnya itu tuh selalu ada di feed Instagram gue Gue gak ngerti kenapa Oh gitu Soalnya kalo motivator yang di gue adalah Ingat bapamu Ingat ibumu Gitu Nah motivator-motivator kesuksesan gitu loh Yang kadang gue nontonin Kayak capek sendiri Dulu tuh gue suka Dulu tuh gue kayak hobi nontonin Ah jadi inspire Riana Mimpis juta dolar Mimpis juta dolar Coba makin kesini tuh Kok makin Jadi kayak motivasi kosong gitu loh Maksudnya gini Lu pernah kasih buka Instagram? Pernah gue Ah yang keren juga loh Thank you Lu pernah kasih buka Instagram Terus di explore gitu Ketemu quotes-quotes motivasi gitu Kayak Tapi motivasi-motivasi yang kosong aja ya Bukan motivasi yang ada isi Yang tulisannya gini Kamu pasti bisa Apa kamu pasti bisa Atas dasar apa lu ngomong kamu pasti bisa Tapi kalo misalnya muncul di explore lu Berarti dari algoritm bacanya Emang lu suka yang kayak gitu kan Berarti munculnya Soalnya yang di gue munculnya yang Kalo enggak jadi slot Nah 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 Lo ikutin YouTube PDPR ya? Kenapa jadi slot? Enggak Enggak Nah tapi itu gara-gara itu Jadi kepikiran Plus juga Kayaknya bermula dari Ya gitu kalo sekarang Maksudnya gue sekarang umur 29 Ini tahun 12 tahun di atas gue ya? Si muda Iya Terus? Jadi kayak Gatau sih ini Tahun terakhir gue untuk di umur 20-an Ya kan? Karena tahun depan gue udah umur 30 Dan Apakah gue udah siap Untuk masuk umur 30 Jadi kayak semua keluhan gue selama umur 20-an ini tuh gue keluarin semua Haa Ya 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 Gitu Gue kira ini terinspirasi dari yang Forbes bukan ya? Itu iya Itu iya Karena itu juga Ada salah satu temen gue Itu dapet Forbes 30-30 Bayar enggak? Bayar enggak Gak tau gue kalo itu serius Itu bercanda gue gak tau Tapi dia dapet Oke oke Maksudnya jadi kayak gue ngertanya Nih kok temen gue Lo pernah gak sih kayak misalkan nih Lagi di rumah aja gitu Terus kayak Ngebanding-bandingin hidup lo sama orang lain Oh ya sering gue Selalu gitu Nah gue tuh udah di level toxic kayak gitunya Level toxic dimana gue kalo tidur siang aja ngerasa bersalah Ah iya iya Karena lo gak do something ya? Iya gak produktif Jadi pas tidur siang Bangun bangun kayak Gelisah Nyesel gitu Kok gue tidur siang gak ya? Jadi harusnya gak usah tidur Tidur siang gitu loh Ah iya iya Terus liat temen gue Dapet Forbes 30-30 Gitu gitu loh Jadi kayak makin Apa ya? Malah terdemotivasi hidup lo Betul Iya 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 Dan dulu gue memang bikin konten seperti itu Bikin konten jadi motivator Aku motivasiin orang untuk Melakukan perbuatan dosa Betul yang video-video itu kan Gue liat di Youtube lo Selain yang lo gini-gini Gimana gimana gini-gini Bener gak gini-gini ya? Gini 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 Kok lo gak gini-gini lagi sekarang? Ini juga jadi salah satu masalah gue sih Kenapa tuh? Karena sekarang setiap orang ketemu gue bilang Bang gini-gini dong bang Bang gini-gini bang anjir Capek banget kayak gini Gue udah umur Mau kepala tiga Pasti suruh gini-gini ya Temen gue nih umur 29 Udah pada nikah Punya anak Gue masih garuk-garuk jenggo Beli ketomet bro Itu Nah itu tuh hal-hal yang Maksudnya jadi kepikiran buat gue juga Itu pun juga yang bakal jadi premis di show ini I see Jadi 30 Under Pressure ini adalah gambaran kegelisahan seorang Duto Triaji di akhir usia 20-nya Betul Keren dong Keren banget kalimat gue Cocok nih Jadi intern Oke terus Bakal berapa lama atau durasinya? Durasi sih kayaknya bakal sejam lebih ya Sejam 10 menit Sejam 20 menit Untuk yang nonton disana ya Untuk yang nonton disana? Kayak karena kemungkinan bakal dibikin digital lolot ya Mungkinan ya gue masih belum tau itu bakal terjadi atau engga Cuma kemungkinan bakal dibikin digital lolot ya Dan kalo pun dibikin digital lolot ya Itu pasti bakal banyak yang dikat Karena beberapa dari Ya kayak barat kemarin bikin town hall aja Itu kan banyak yang dikat ya Iya betul Menjaga eksklusifitas ya Betul Banyak yang dikat Menjaga eksklusifitas dan memang berbahaya Ya kan Berbahaya Memang berbahaya Memang berbahaya Berbahaya Itu tuh makanya Itu untungnya untuk nonton Acara-acara lah Aku tau Oh nyata dia bawah materi kayak gini-gini gitu Oh ya ya Pantesan pre-sell nya udah abis ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi masih buka kan? Masih buka Sisa sekitar Berapa ya? Di bawah 30 Di mana nih? Kalau Mersefame mau beli Di aplikasi Comika Comika Ya itu cuma bisa dibeli di aplikasi Gue juga gak tau kenapa ya Cuma bisa dibeli di aplikasi Soalnya Orang-orang lain Maksudnya komik-komik lain Itu bikin show Itu bisa dibeli di website Hmm Kan lebih gampang ya Betul Jadi gak harus download aplikasi dulu kan? Betul Nah kalau yang gue itu harus download aplikasi dulu Berarti gak bisa pakai HP yang RAM 2GB gue ya? Bisa tapi ngeheng Bisa ya Nanti kebeli show live Ya Kebeli sirkus Nah gitu ya Bisa dibeli di aplikasi Comika Event Hmm Untuk aplikasi cek aja di Play Store Di App Store lah gitu Oke So What to expect? Apa yang Apa ekspektasi lu deh Dengan Ngadain Solo Show ini? Kan satu achievement udah unlock ya Udah kebuka tuh Ya Apa lu juga gak akan cek ombak lagi kan? Open mic berarti udah matang banget materinya nih nanti yang Pas Solo Show Hopefully sih udah sesuai yang gue pikirkan ya Maksudnya udah Karena gini kan Maksudnya kita mikirin sesuatu kan Tapi apakah itu bisa terjadi Itu kan lain cerita Betul Nah kalau udah sesuai dengan apa yang gue pikirkan Ya itu udah senang sih gue Terus what's next? Nextnya mungkin New York Aduh gak dulu deh Gak dulu Nextnya mungkin gue bakal coba hal lain sih Apa tuh? Gak tau mungkin Gue bakal Intinya yang gak berhubungan dengan stand up Oh Jadi masih ada hal lain yang masih pengen lu kejar selain stand up? Masih ada Maksudnya Gue bakal tetep stand up Tapi mungkin itu bakal jadi prioritas kedua gue untuk sementara waktu Oke Apa itu? Mungkin gue Gue belum tau Belum tau sejur ya Oh iya iya Jadi mungkin gue bakal coba yang lain Tapi yang masih berhubungan Entah gue bakal coba bikin film Entah gue bakal coba acting atau gimana Gue masih belum tau Berarti lu gak akan balik kantoran lagi? Kerja lagi? Enggak? Kalau susah balik Ya kalau susah balik Saya sih Tetap realistis ya Pak Saya sih Kebetulan sekarang masih bisa hidup Cuma kan gak tau nih ntar Kedepannya bakal seperti apa Kalau misalkan memang susah ya Udah lah maksudnya gak usah dengerin orang Kejar passion Mending kejar BUMN Pak Itu lebih masuk akal Lebih masuk akal itu Atau CPNS bentar lagi buka CPNS bentar lagi mau buka Bisa dikejar sekarang Oke Terus kalau misalnya Seorang Duto Triaji udah sampai ke usia 30 Kan tadi lu bilang 30 under pressure ya Ya Semoga gelisahan lu lu tuangkan di solo show ini Ya Akan ada show-show berikutnya gak? Terus apa? Apakah lu akan ngubah target pasar lu Karena udah usia 30 Target marketnya berubah gak? Ada recanda kesitu gak? Target pasar berubah sih kayaknya enggak ya Maksudnya Gue kayaknya bakal bikin Pertama sesuai apa yang gue mau Apa yang gue rasain sih pada saat itu Maksudnya gue bikin 30 under pressure ini pun Karena gue di umur 29 Ketika gue umur 32 atau 33 Itu pasti bakal berubah pembahasannya Bisa jadi gue ngomongin tentang Gue punya keluarga Ya Tapi Itu bakal tergantung apa Yang gue rasain aja pada saat itu Untuk rencana bikin show pasti ada lah Enggak Gue sih gak berpikiran bakal bikin satu doang Bahkan yang 30 under pressure ini pun Gue Kayaknya ya kayaknya Bakal gue bawa ke luar kota Ah jadi akan ada road show nya juga gitu Kayaknya Kalau ada peminatnya Ada pasti Ya Kalau gak ada peminatnya buat apa Tapi ya itu Pasti itu rencana-rencana itu ada Cuman itu baru bisa Terealisasi ketika yang show ini udah selesai Hmm Oke oke Jadi setelah show ini lu akan rehat dulu Atau gimana? Sudah rehat sih Maksudnya masih tetep Jalanin Jalanin yang biasa dulu gitu Bahkan masih tetep stand up Masih tetep stand up Cuman mungkin Gue bakal coba cari Kalau kata perusahaan Stream income yang baru Ah Iya iya other income Cari yang baru Siapa tau kan Ternyata ada yang Oh ini nyatanya bisa ngasih lindungi dari sini juga Gitu loh Gak ada salah aja Selama gak jadi online sih Aduh itu kepikiran lagi gue Enggak lah Tapi di instagram gue itu Linggacor Linggacor Bonanza Sweet Bonanza Oke deh Ehm Lu ada lagi yang mau lu highlight lagi soal acara lu gak? Tertakutnya gue lupa Gue masih anak intern Gak sih palingan ya itu Dibeli tiketnya Dibeli tiketnya di aplikasi Comica Event Ehm Harga tiketnya itu 100 ribu Harga tiketnya 100 ribu Kalau beli dua itu 150 ribu Ehm Acaranya tanggal 21 Oktober Bisa dibeli di aplikasi Comica Event itu Lo bisa download di Play Store atau Google App Store Eh kebalik ya Google Play Store sama App Store lah Ehm Nanti kalo misalkan udah disana Nanti kita ngobrol-ngobrol disana Acara Gue biasanya tuh abis bikin acara pasti ngobrol-ngobrol sama penonton Karena itu yang paling gue seneng dari bikin acara Oh gitu Biasanya apa yang diobrolin? Apapun Apapun Kadang mereka bilang kayak Mas materi ini kok kepikiran mas Nah Gue tuh seneng bikin acara Itu kenapa juga acaranya gue bikin Ehm Secara penonton gak begitu banyak Tetap intimate ya? Betul Gue ngincer intimate itu Gitu Oke oke kalo gitu Jadi buat Mers Fam Jangan lupa dibeli tiketnya ya Tinggal sedikit Gas Ya Biar bisa tetep lanjut karirnya Betul ya Tolong bantu saya Tolong bantu saya Tolong bantu orang yang di PHK dan anak yatim ini Terus dulu anak yatim Saya itu adalah orang yang terzolimi dan Orang yang yatim plus soleh kasih Jadi tolong doa saya di hijabah Amin ya Rok Amin Oke deh thank you ya Toh ya Udah nyebutin waktu kesini nih Panas-panas gini Polusi gini lu bela-belain Dateng ke Murs Room Aman dong aman Oke yang penting Semoga acara lu sukses Aman thank you man Sampai jumpa di acara-acara Murs selanjutnya ya Dateng kan? Joen gak? Dateng loh Gue pasti asal Nih gue demi e-commerce ya Apapun yang diundang Gue dateng Iya Gue secinta itu loh sama kalian Bagus terlalu gitu Doain gue juga ya Amin Doain apa Udah thank you ya Toh ya Thank you man Oke deh Gitu aja nih Murs Fam Jadi jangan lupa Harus dibeli tiketnya Duto ya Cuman gak harus sih Kalo mau aja Kalo mau aja Ya kalo mau aja Ya udah tinggal sedikit juga sih Oke Ya doain aja supaya acaranya Duto sukses Dan thank you Udah dateng Dan juga nonton Murs Room Kerja terus Mati belakangan Gua Rama pamit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe